Jadi hati-hati Pak, ini jaman sekarang banyak orang yang muter balikin Keliatannya bungkusnya enak kembali Quran dan Sunnah Tapi kalimat haqqin uridah bihal batil Kalimat haqq ternyata tujuannya batil Dasarnya aja belum kuat Ngaji kitabnya aja beletat-beletot Tapi kurang ajar gara-gara bacanya kemana-mana Berani ngertik-ngertik ulama Berani ngertik-ngertik salaf soleh Kenapa? Karena dasarnya aja belum kuat Udah lompat ke yang tinggi-tinggi Akhirnya oper dosis Orang kalau dosis sedikit agak kuat Dosis banyak Kira-kira per dosis baka gitu Bebusah mulutnya Begitu juga ngaji Kalau belum sanggup ngaji yang luas-luas Jangan yang luas dulu Yang dasar-dasar dulu ente Ente gak bisa bangun rumah Kalau fondasinya gak didirin Bagaimana mau bangun tingkat kelima Tingkat satu belum selesai Jelas atau tidak? Makanya kita ngaji Sebagai warga Indonesia Yang memang mayoritas penganut madhab syafi Jadi ngajinya pakai madhab syafi Ada lagi yang tanya Beb Kenapa gak langsung Al-Quran sunnah aja Beb? Kan lagi musim untuk begitu tuh Kita mah kembali ke Al-Quran sunnah aja Gak usah ngikutin ulama Ulama bisa salah Beb Al-Quran gak bisa salah Ulama bisa keliru Beb Bisa khilaf Hadis bisa salah apakah gak? Gak mungkin Rasulullah gak mungkin salah Jangan ngikutin manusia Kita langsung kembali Al-Quran dan sunnah Wah Yang model begitu banyak baka gak sekarang tuh Banyak baka gak? Kalau ketemu yang model begitu Jitak Jitak Kenapa? Lu pikir kita ngikut madhab syafi Gak ikut Quran sunnah? Lu pikir imam syafi ngambil dari Koran? Musi faham Kita kenapa? Kita ngikut imam syafi ini Dalam sholat Dalam cara sholat Dalam cara puasa Dalam ibadah-ibadah yang lain Termasuk dalam masalah nikah Kita ngikut imam syafi Dalam muam alat Bukan berarti kita ngikutin imam syafi Kita jadi imam syafi dalil Bukan Kita pada hakikatnya kembali ke Al-Quran dan sunnah Karena dasar imam syafi Dalam mengambil hukum Al-Quran Sunnah Ijma Kias Itu dasarnya imam syafi Imam syafi gak ngambil dari Koran? Enggak Imam syafi bukan ngambil dari Google Kagak Google juga belum lahir zaman imam syafi Zaman babak gue aja belum ada Google Kak imam syafi itu ngambil dari sini Nah kita taklit Ngikutin namanya taklit Taklit dalam furuuddin Dalam urusan fikir Selama kita gak mampu beristihat Wajib hukumnya kita taklit Gak boleh kita langsung kembali ke Al-Quran dan sunnah Kita taklit ke imam syafi Artinya Kita kembali ke Al-Quran dan sunnah Menurut pemahaman imam syafi Faham? Faham? Nah eloh Kembali Al-Quran dan sunnah Ngikutin pemahaman siapa? Baca aja masih terjemahan Jadi hati-hati pak Ini zaman sekarang banyak orang yang muter balikin Keliatannya bungkusnya enak Kakembali ke Al-Quran dan sunnah Tapi kalimat Tuhakin uridabi hal batil Kalimat hak Ternyata tujuannya batil Kembali ke Al-Quran sunnah beb Gak boleh kita ngikutin ulama Ulama salah Lu ngikutin Ibn Uthaymin Lu ngikutin Ibn Bas Taklit juga ujung-ujungnya Enteng ikutin Ibn Taimiyah Taklit juga ujung-ujungnya Betul-betul Hati-hati Banyak yang keliru seperti ini Orang tuh pak Bisa kembali ke Al-Quran dan sunnah Langsung Namanya ijtihad Ijtihad tuh berarti dia ngambil hukum Dari Al-Quran dan sunnah Imam Syafi itu ngambil hukum Dari Al-Quran dan sunnah Imam Malik ngambil hukum Memetik hukum Dari Al-Quran dan sunnah Disebut ijtihad Itu ijtihad Syaratnya gak gampang Syaratnya gak mudah Udah seribu tahun Mungkin Sudara ulama Gak ada lagi yang ijtihad mustakil Ijtihad yang independen Kami sudah gak ada Kenapa? Karena udah cukup Syaratnya terlalu berat Syarat ijtihad itu dia mesti Nguasain bahasa Arab Ya Allah Belajar bahasa Arab itu gak mudah Itu buat nguasain bahasa Arab Sampai ke detail-detailnya Ke akar-akarnya Minimal setidaknya Harus belajar 10 disiplin ilmu